Kalian pernah kepikiran gak, kenapa setahun itu 365 hari? Atau kenapa ada 24 jam dalam sehari? Siapa sih yang mengatur semua itu? Dan kenapa kita mengikutinya? Di video ini, kita akan membongkar asal-usul sistem waktu yang kita gunakan, mulai dari jam, hari, sampai kalender. Cocok buat kamu yang suka mikir, kenapa sih semuanya kayak gini dari dulu? Atau yang penasaran, bagaimana manusia mengatur waktu sebelum adanya Google Kalender? Sebelum kita masuk ke sejarahnya, coba bayangin dulu dunia tanpa jam atau kalender. Mau janjian? Susah. Mau nanam padi? Gak tahu musim. Mau upacara bendera tiap Senin? Eh, gak bisa. Manusia mulai merasa butuh mengatur waktu sejak mulai bercocok tanam dan hidup berkelompok. Mereka butuh cara untuk menyamakan waktu panen, musim hujan, bahkan hari ritual. Tapi, siapa yang pertama kali bilang, Eh, ini lho, satu hari itu 24 jam. Di akhir video nanti, kita bakal bahas sebuah fakta mencengangkan. Ternyata, satu detik itu hasil dari kompromi politik. Penasaran, kan? Ya sama, saya juga. Sebelum ada jam tangan atau jam digital, manusia pakai matahari. Ya, bayangan matahari yang berubah sepanjang hari itu jadi dasar dari sundial atau jam bayangan. Di Mesir kuno, mereka bahkan membagi siang menjadi 12 bagian. Kenapa 12? Karena mereka suka angka itu. Serius, mereka pakai sistem duodesimal yang berbasis 12. Bukan 10 seperti kita sekarang. Malamnya gimana? Nah, bangsa Babylonia pakai bintang buat menendai waktu malam. Jadi, sejak ribuan tahun lalu, waktu udah berhubungan erat dengan langit. Kalender pertama kali muncul dari kebutuhan untuk melacak musim. Mesir punya kalender surya 365 hari, tetapi Romawi awalnya pakai kalender lunar yang lumayan berantakan. Akhirnya, Julius Caesar bilang, yaudah, kita pakai yang baru aja. Nah, dari situlah lahirlah kalender Julian, tapi masih kurang akurat. Lalu, pada abad ke-16 muncullah kalender Georgian, yang kita pakai sampai sekarang. Tapi, tahu nggak, waktu itu banyak negara menolak pakai kalender baru ini, karena alasan agama dan politik. Waktu pun jadi alat kekuasaan. Pernah dengar kata interkalasi? Itu merupakan teknik menyisipkan hari dari ke dalam kalender, biar sinkron sesama musim. Kayak tahun kebisat, itu contoh interkalasi. Kemudian, jam mekanik mulai muncul di Eropa pada abad ke-14. Tapi lucunya, dulu jam bukan untuk orang awam. Itu alat untuk gereja dan istana buat ngatur doa dan pajak. Baru setelah revolusi industri, waktu jadi komoditas. Ada istilah, waktu adalah uang. Karena pada saat itu mulai diatur buruh dibayar per jam. Tapi, kenapa 1 menit sama dengan 60 detik? Karena lagi-lagi, warisan Babylonia yang suka angka 60 basis seksa gesimal. Dan sekarang, kita pakai jam atom. Dimana 1 detik itu dibentuk dari getaran atom kesium. Tapi, dibalik itu, ternyata definisi resmi 1 detik hasil kompromi antara ilmuwan dan birokrat internasional. Yap, politik ikut campur ngatur waktu kita. Seiring berkembangannya teknologi, waktu jadi alat kontrol. Dari zona waktu buatan Inggris demi efesiensi kereta. Sampai kalender resmi negara buat ngatur cuti bersama dan pilkada. Waktu bukan cuma alat ukur, tapi alat atur. Kita dikondisikan patuh sama jam dan kalender bahkan tanpa sadar. Dan ternyata, semua itu dimulai dari keputusan manusia. Artinya, kita bisa saja bikin sistem waktu sendiri, tapi ya, siapa yang mau nurut? Jadi, waktu dalam bentuk jam dan kalender bukan hal yang mutlak dari alam. Itu hasil ciptaan manusia dan sejarah, yang panjang dan penuh kompromi. Dari pengamatan bintang sampai rapat-rapat internasional, semua dirancang untuk satu hal. Ya, keteraturan. Tapi, lucunya, di Indonesia, kadang jam hanya jadi formalitas. Rapat jam 10, datangnya jam 11. Kalender, isinya merah semua, cuti berjamaah. Mungkin di sini waktu bukan uang, tapi cuma saran. Kalau kamu belajar sesuatu yang baru dari video ini, bantu kami dengan tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dan coba tulis di komentar, kalau kamu bisa bikin sistem waktu sendiri. Kamu kayak mau gimana? Atau pernah gak sih kesel sama waktu yang terasa gak keadil? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf kalau adanya misinformasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.